Waktu seminar Peta Ubo di Solo yang berjudul kosmik kontak pada tahun 2018, aku pernah presentasi singkatmu tentang kala kajasep. Kala kajasep adalah metode untuk menggurus kemajuan teknologi suatu perakceban. Awalnya, kala kajasep terdapat bisa mengelompokkan, yaitu di B1, 2 dan 3. Mengelompokkan tersebut disasarkan pada penggunaan energi suatu perakceban. Perakceban tipe 1 tidak mampu menguasai energi planetnya. Perakceban ini mampu memanfaatkan 100% energi dari pindah tersekat yang mengenai planet tersebut. Perakceban tipe 2 mampu merekayasa tata surniannya. Perakceban tipe ini mampu menyerap 100% energi dari pindah tersekatnya. Menggunakan alat yang mungkin menyerupai Chishon Bird. Perakceban tipe 3 mampu merekayasa kala kajasinya. Perakceban ini mampu mematalkan 100% energi dari seluruh kala kajasinya. Saat ini teorinya sudah berkembang lebih dari 6 kala. Malu jadi bumi masih mau mencapai tipe 1. Nanti kalau sudah naik tipe 1 ke tipe 2, sudah bisa menjelajahi pintang-pintang. Nikolai Karsaset meningkat IKA Kudus 2019 lalu Aku menanggih saat mengetahuinya